Intro Oke halo semuanya temen temen So di video kali ini temen temen ya Jadi gue abis ngecil gitu kan Abis nyantai di belakang rumah Ya guys ya ini rumah gue soalnya bagus banget ya Di kota ini dan ada kolam renangnya Terus views nya juga Bagus banget ya kan Nah minggu lalu guys ya Gue abis beli mobil Pesan mobil yaitu mobil Ada lah pokoknya mobil Almarhum Paul Walker temen temen ya Coba kalian tebak mobil apa Kalian jangan curang kalian pause dulu videonya Sekarang terus kan komen Mobilnya mobil apa gitu ya Dan hari ini Gue coba pengen ganti warna Buat mobil itu Dan ini mobil gue pesan khusus ya Import langsung Dateng minggu ini Jadi mobilnya itu dikirim Pake kapal kargo gitu Temen temen ya Pake peti kemas gitu Dan baru dateng udah gue ambil juga Udah dianterin ke rumah gue Sama petugasnya Dan Mobilnya itu lagi ada di garasi guys ya Ini mobil gue suka banget sih guys Jadi kemarin itu gue lagi Cari-cari mobil kan Biang Apa ya Gue bosan gitu Sama mobil-mobil gue yang sekarang Dan gue nemu salah satu mobil Pas gue liat Wih gila ini keren banget gitu Pas gue liat Mobilnya tuh Gue Teringat seseorang guys ya Dan itu salah satu Role model gue gitu Yang gue favoritkan gitu lah Bisa dibilang ya Dan mobilnya ada di garasi sini Temen temen Ini mobilnya Harganya cukup mahal coy ya Mobil apa ya Ya Kalian bisa nebak lah Dari judul Videonya temen temen ya Nah Ini dia mobilnya Buh Liat geng Porsche Carrera GT Gila gak guys Ini sebenernya mobil udah keluar Dari lama temen temen ya Tahun berapa gitu Gue lupa 2013 ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah Koreksi geng ya Dan ini Gue suka sama Modelan new mobil Dia itu Kelasnya Supercar apa Hypercar geng Jatuhnya Supercar Kalau gak salah ya Dia tuh supercar Cuma Bodinya itu Gak yang terlalu Gimana gimana gitu Gak yang Kayak Lambo Aventador Gitu kan yang agresif Gitu Kalau Porsche itu kan Dia Identiknya dengan Desain yang Lucu gitu Temen temen ya Kalau menurut gue ya Dan ini salah satu Supercar dari Porsche Dari Porsche Gila Keren banget ya Depannya gak Sangar Sampingnya juga Gak Ya lumayan sangar lah Kalau sampingnya Dan belakangnya juga Tuh biasa aja gitu Gak sangar banget Gak kayak Bo gitu geng Kalau Porsche ya Nah tapi Paling gue suka guys Dari karera ini Ya itu desainnya Justru Dia tuh Kayak unik gitu Desainnya Tapi mesinnya tuh Kenceng geng Dan kalau kalian Lihat nih guys Mesinnya Ini gede banget Coh Tuh Gede banget Bener-bener Gede banget Mesinnya Gimana mobilnya Gak kenceng Coba guys Kalau mesinnya Segede gaban Kayak gini Gila gak Ini salah satu Menurut gue Hal yang Ngebikin mobil ini Sangar Justru Mesinnya Tuh Gila Gede banget Bro Dan Interiornya Ini cukup Simple Menurutku Tuh Interiornya Karena ini mobil Keluaran tahun Berapa gitu kan Jadi interiornya Menurut gue Simple Dan steering wheelnya Juga Simple banget Guys ya Nih Kalian lihat Steering wheelnya Tuh Lihat Ini Mobil-mobil Keluaran tahun lalu Steering wheelnya Gak Gak Yang Semodern Supercar Supercar Jaman sekarang Temen-temen ya Jadi sangat Simple Tapi gue suka Simple Kesan Old school Masih ada Mobil-mobil Jadul Cuma Sekali lagi Ini Porsche Dan ini Supercar Jadi sangat Kencang Dan kita Bakal coba Nyalain Start engine Buat kalian Pengen denger Start engine Standar Ini masih Standar Body kit Mesin Semuanya Masih standar Dan coba Kita nyalain Engine Gila Suaranya Sangat Halus Dan Sangat Enak Didengar Suaranya Enak Terimu Sangat Sangat Adem Kita coba Gas Dengu Gila 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 Ini lampunya Tuh Bagus Lampunya Lampu Belakangnya Keren Menurut Gue nih lihat tuh keren ya gila keren banget so jadi hari ini gue pengen coba bawa ke bengkel temen-temen ke bengkel gue yang dibawa karena gue pengen coba ganti warna mobilnya temen-temen ya ini mobil Paul Walker ya Brian O'Connor jadi gue pengen miripin sama punya dia jadi gue bakal ganti warna merah dan untuk velgnya gue gak tau guys ya ini bakal gue ganti apa enggak nih coba kalian komen di bawah guys ini ganti apa enggak geng oke kita langsung aja ke bengkel tapi sebelum itu gue pengen isi bensin dulu guys nah ini yang gue suka nih guys ya di mobil ini kalau kita gas si spoilernya itu dia bakal naik tuh gila terus kalau kita rem dia turun gokil gak padahal ini mobil keluaran tahun landu temen-temen ya keren banget ini mobil terus depannya juga sangat kayak unik aja gitu guys keren jadinya so kita isi bensin aja dulu tapi gue gak bakal isi full ya karena kita bakal langsung ke bengkel juga abis ini biar gak kelamaan ya kan gila cakep banget geng gue pengen coba ganti warna terus gue tuning mesinnya kalau soal velg kayaknya gue bingung sih guys ya mau diganti apa enggak karena ini velg orinya cuy velg khasnya gitu ini buat mesinnya sih gokil banget nah ini yang gue suka juga guys dia tuh transparan tuh liat ya juga bisa liat gitu mesinnya tanpa gue buka tuh gokil emang nih mobilnya so gue bakal coba test drive ke bengkel sebelum dimodif gue pengen coba gaspol kesana ya let's go geng oh iya sama gue pengen isi tabung nos temen-temen ya biar lebih kenceng apalagi kan gue di kota itu suka kriminal kan kayak rampok gitu-gitu ya kan jadi gue membutuhkan yang namanya tabung nos untuk melarikan diri dari kepolisian geng ya gila handlingnya sih enak banget cuma suspensinya agak keras tapi dikit guys enggak keras banget masih enak lah nih mobil dan tarikannya itu kenceng banget cuy tarikannya cuy ini kalian bisa liat ya mesinnya belum gue modif belum gue tuning dia tembus 280 km per jam gila enggak hampir 300 ini 300 harusnya nyampe guys ya nah kebetulan kita bakal menaiki tol ya kan dan kita bakal coba gaspol guys ya coba gaspol geng ini interiornya kece banget nih kalau bawa cewek ya kan disini mantap juga guys ya apalagi malem-malem gitu kan tuh sepi jalanannya nah ini atapnya juga bisa dibuka geng jadi kayak model-model spider gitu ini atapnya bakal kita liat dari samping guys ya liat tuh gila ramping banget oke langsung aja geng kita bakal ke bengkel nah kita udah sampe nih wih mantep nih mobil nih kayak aneh gue modif harusnya sih auto jadi tambah ganteng temen-temen ya so kita langsung saja modif mobilnya guys ya oke pertama-tama kita tuning dulu engine ya nah kita paling bagus nih kita pakein turbo kayak gese itu turbonya gede coi jadi kencang mobilnya nah transmisinya juga kita kasih yang paling bagus tentunya ya armor juga nih kita kasih yang paling head-on turbonya juga kita kasih yang paling head-on terus body partnya gila spoilernya bisa diganti geng nih liat ini yang ori yang tadi naik turun nah ini yang ketiga eh jadi jelek guys liat spoiler 9FF jelek gak sih kalau spoilernya gini ini kayaknya udah gak otomatis naik turun guys kalau menurut gue dia udah kayak gini gue gak suka jadi gak bakal gue ganti front bumper wait ini proses memasang part guys ya nah ini dia oh ini 9FF wah bedanya guys ya bedanya disini tuh kayak ada air cooler gitu tuh ya gak sih namanya kalau salah koreksi guys ya dan di bawahnya itu kayak ada splitter gitu tambahan karbon tuh udah tuh yaudah yaudah kita pake yang ini guys ya ini bumpernya gue lumayan suka sih ya terus ini apa nih oh ini roll cage geng kalau kalian liat interiornya nah tuh itu dia ada roll bar gitu tuh ada besi kasih besi gak guys gak usah kali ya gak usah sih menurut gue oh ini belakangnya oh ini cupnya geng oh ini cupnya cup 9FF tuh itu logonya keganti tuh dari logo course ke ini udah ya kita ganti guys ya terus ini apa nih oh ini atasnya coba guys sekarang komen kita mending kasih atas apa gak usah tuh jadi ditutup roofnya apa kita pasang aja kali ya temen-temen ya mobil Paul Walker Carrera gitunya dia gak pake atas apa enggak geng pake ya kalau gak salah sih pake guys ya setau gue jadi karena dipake jadi gue bakal pake karena gue sangat suka sama Paul Walker guys ya nah warnanya ini dia nih yang ditunggu-tunggu guys ya oh jadi cupnya itu guys kalau kita ganti dia bakal hitam gak bisa kita ganti lagi apa gak full merah jadinya nah merahnya gue bakal kasih merah yang ini dan buat perlesannya gue bakal kasih yang gold keren sih ini jadi kayak merahnya tuh pekap gitu atau enggak kita kasih perlesan merah merah lagi deh perlesannya nah ini guys yang tadi gue bilang guys cupnya gue pengen cupnya tuh pure warna merah nah kayak gini karena mobil Paul yang asli dia merah kayak gini cupnya gak hitam jadi kita bakal balikin cupnya sama yang itu ya oke warnanya udah nah sekarang plat nomor guys plat nomornya gue bakal ganti yellow on black jadi hitam putih eh atau enggak California kali ya biar mirip mirip mobil yang Paulnya gitu enggak ada California adanya San Andreas nih San Andreas aja kali ya guys nah ini nih biar di Amerika gitu kan terus lampunya gak bakal gue ganti dan stikernya oh bisa kasih stiker oh gak bisa geng ya gak bisa guys ternyata guys kita kasih stiker oh bisa kah ini wait 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 oh gak ada perubahan ya stikernya coba nanti geng coba nanti ya aku yang lain dulu oh ini atasnya gue gak suka sih jujur kalau dibuka gitu nah kacanya kita kasih yang hitam ya kan nah ini nih biar kalau bawa cewek tuh enak jadinya guys ya terus ininya stikernya coba gue liat oh gak ada geng ternyata geng stikernya geng meskipun ada stiker gue gak bakal kasih stiker juga sih karena kurang gitu nah ini velgnya guys velgnya guys gue agak bingung nih velgnya bakal kita ganti apa enggak coba kalian komen geng kayaknya buat velg gak bakal gue ganti dulu temen-temen karena ini menurut gue bagus gue belum nemu velg yang bagus juga soalnya kalau kalian punya saran velg apa atau tipe apa coba kalian komen nanti gue bakal import barangnya guys ya nah sementara kita pake yang ini coba kita bawa keluar dulu gila ganteng banget wih gokil kenceng banget tarikannya geng tuh oh iya nitro belum kita pasang ya wait 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 gila men look at that bro so fucking cool coba kita ceperin guys ya kita benerin fitmennya nah uh jebol cuy cepernya cuy kelebihan nah ini nih gila kalian liat kalian liat look at that bro look at that what a nice car bro right here bro gila lu liat warnanya gila 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 karera GT bro mobilnya Paul Walker bro buh ganteng banget ini warnanya gila gokil ya gokil ya langsung aja cuy kita coba kasih tabung nitro gila ganteng banget bro ramping banget kalau dari samping terus suspensinya dia jadi empuk loh guys setelah kita modif bener-bener jadi empuk suspensinya coba kita kasih nitro ya harusnya ada nitronya sih ini wah belum ada geng nitronya geng wah belum ada cuy nanti kita bakal coba pesen tabung nitro temen-temen ya kita kasih nitro juga nanti so buat sekarang modifannya udah cukup sih gua bakal coba test speednya top speednya berapa geng kita coba ya gila ini 300 nyampe sih guys feeling gua setelah gua tuning tadi tuh kita coba bro gila kenceng banget kita coba putar balik nah disini geng 300 tembus ya harusnya oke 280 oh 300 lihat tuh 300 km per jam temen-temen ya gokil gak gila tembus dong kenapa nih jalanannya nih gila 312 km per jam cuy aduh kenapa nih geng jalannya geng bug bug kayaknya deh bug cuy servernya cuy gua harus migrasi nih harus reload reload kita coba lagi ya disini nih 300 300 tembus cuy gila gokil ya mobilnya gokil ya gokil cuy tuh 300 guys bayangin tanpa Thanos loh ini 300 kalau pake nus kayaknya 400 tembus deh guys ya kalau menurut gue oke mungkin segitu aja dulu temen-temen ya buat modif mobil karera GT kali ini nextnya ini mobil jelas bakal gua pake buat kriminal ya dan aksi-aksi gua lainnya buat sekarang udah cukup dan gua bakal coba tambahin tabung nitro juga geng jadi kalian tunggu aja nih mobil setelah gua pasang tabung nitro oke so mungkin segitu aja dulu guys modifnya ini udah bagus banget coba kalian rating dari 1 sampai 10 nih mobil berapa kalau dari gua 9 guys karena gua suka banget amani mobil dan dia pernah dipake sama Paul juga jadi gua kesinilai 9 selain itu desainnya juga bagus guys ya mesinnya juga kenceng